Halo semua, balik lagi sama Ami di channel Loli Mendo. Anime dengan karakter utama lemah, dipermalukan, atau dihianati pasti bikin kalian tertarik untuk nonton anime itu. Ditambah dengan tema di mana karakter utamanya kembali saat sudah kuat. Di video kali ini, aku mau kasih rekomendasi anime dengan karakter utama lemah, dipermalukan, atau dihianati lalu kembali saat overpower versi Loli Mendo. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe agar aku semangat buat video baru setiap minggunya. Oni, Cang! Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya! Kaifuku Jutsu Shino Yarinaoshi Anime ini menceritakan seorang pahlawan bernama Kearu. Dia adalah seorang penyihir penyembuhan yang terikat oleh fakta bahwa penyihir penyembuhan takkan bisa bertarung sendirian, atau bisa dibilang selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Suatu hari, ia menyadari potensi tersembunyi dari sihir penyembuhan miliknya, dan yakin bahwa penyihir penyembuhan adalah kelas terkuat. Anime ini dimulai dari perjalanan kehidupan kedua Kearu. Kenapa aku bilang kehidupan kedua? Karena Kearu kembali lagi ke masa lalu, di mana dia belum mendapatkan kekuatan sihir. Dia kembali ke masa lalu karena dia sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tentu saja, dia kembali untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyiksa dirinya dulu. Anime ini baru dirilis musim ini. Kalau kalian tertarik sama animenya, nonton aja. Pasti seru! Anime ini bercerita tentang seorang anak SMP berumur 15 tahun bernama Shun Asanaga yang memiliki kepribadian optimis dan cerah. Suatu hari, ia tidak sengaja menemukan sebuah kristal misterius yang ia dapat di kantor penelitian ayahnya. Saat Shun mengintuh kristal tersebut, ia terkirim di sebuah dunia Endora, di mana di sana ia bertemu dengan Emilio, yang merupakan pangeran dari kerajaan tersebut, yang juga membenci raja yang memerintah bernama Deruzain. Karena ingin membalaskan dendam, ia pun mengangkat senjata melawan raja. Tetapi karena terlalu lemah, ia malah tertangkap oleh pasukan Deruzain dan masuk ke penjara bawah tanah. Pertemuan pertama mereka terjadi di sini. Dan Shun sekarang memiliki dua tujuan, yaitu kembali ke dunianya atau menyelesaikan bersendam Emilio. Serano Tsukaima Serano Tsukaima mengisahkan penyihir egois bernama Ruizu Furanzo Wazudu Furandura Varieru. Haduh, susah banget ya namanya. Walaupun ia bersekolah di sekolah sihir paling bergensi, tapi Ruizu mempunyai permasalahan yang serius. Ruizu tidak mampu mengeluarkan sihir dengan benar. Hal itu pun membuatnya mendapatkan julukan Zero Ruizu. Suatu hari dilakukan ujian ritual pemanggilan, dan setiap siswa diwajibkan untuk summoning sesuatu menggunakan sihirnya. Ruizu membuat summoning itu menjadi sebuah ledakan bencana. Semua orang pun menganggap ini sebagai kegagalannya yang lain. Namun saat asap dari ledakan mulai pudar, seorang anak bernama Saito Hiraga pun muncul. Ternyata itu adalah hasil dari summoning tadi. Anime ini bercerita keseharian Ruizu dan Saito di Akademi Sihir dengan kekonyolan mereka. Anime ini pasti menarik banget buat kalian tonton. Isekai no Seikishi Monogatari Menceritakan teleportasi secara misterius dari bumi yang dialami Kenshi Masaki. Tiba-tiba diiringan terjerat sebuah organisasi misterius di dunia yang disebut Ceminadeu, di mana laki-laki pilot Mekka sangat langka. Dengan janji dapat pulang ke dunia asalnya, selama 15 tahun dia setuju untuk menjadi pilot Mekka yang disebut Sacred Mechanolith, dan membunuh penguasa Streyu Empire. Namun hal tersebut tidak berjalan sesuai rencana, sehingga Kenshi ditahan dalam objek pengawasan oleh Rashara. Setelah Kenshi belajar dari penderitaannya, Rashara menawarkan dia kesempatan untuk menembus dirinya dengan mempekerjakannya. Dia akan bertindak sebagai budaknya, tetapi dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi pilot Mekka sekali lagi. Kenshi bersedia menanggung apapun resikonya agar dia bisa pulang ke dunia asalnya. Dragon Crisis Anime ini bercerita tentang seorang anak sekolah bernama Kisarage Ryuji. Kisarage Ryuji hanyalah seorang remaja biasa, namun ternyata dirinya merupakan seorang breaker level 10. Hingga kini kehidupannya masih berjalan dengan normal, sampai akhirnya kakak sepupu Ryuji, yaitu Nanao Eriko, datang mengunjunginya. Tiba-tiba saja, Eriko mengajak Ryuji untuk menjalankan sebuah misi baru, yakni merebut sebuah kotak andaik misterius dari seorang breaker pasar gelap dari kelompok Feng. Setelah berhasil menjalankan misi tersebut, disinilah pertemuan Ryuji dan Eriko dengan seorang gadis yang berasal dari dalam kotak itu. Ialah gadis naga merah yang akhirnya diberi nama Rozu oleh Ryuji. Dari sinilah cerita Ryuji sebagai seorang breaker yang memutuskan untuk melindungi Rozu dari incaran organisasi kegelapan pun dimulai. Anime ini bercerita tentang otaku berumur 17 tahun bernama Hajime Nagumo yang menghabiskan hari-harinya dengan tidur atau bermalas-malasan. Namun kehidupannya yang nyaman itu tiba-tiba berubah, semenjak ia dan teman sekelasnya tiba-tiba saja dikirim ke dunia fantasy. Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Hal yang seperti mimpi indah bagi Hajime tidak berlangsung lama. Di saat teman-temannya mendapatkan kekuatan seperti dewa, dirinya hanya mendapatkan kekuatan yang sangat lemah. Dirinya pun ditertawakan dan dianggap lemah oleh teman-temannya. Pada saat menelusuri goa monster, Nagumo dikhianati hingga akhirnya Nagumo terjebak di dalam goa itu sendiri melawan monster-monster buas. Pada akhirnya, Nagumo selamat dan mendapatkan kekuatan OP yang parah banget. Kemono Chiheng Anime ini bercerita tentang Inogami, seorang detektif dari Tokyo yang perdugas dalam hal gaib, dan saat itu ia mendapatkan panggilan untuk menyelidikinya. Sementara itu, ia berteman dengan seorang anak laki-laki aneh yang selalu bekerja di Sawa dan Selokan bernama Kabane Kusaka. Anak tersebut dijauhi oleh teman-temannya dan mendapatkan judukan Dorotabo yang artinya monster lumpur. Kemudian, ia membantu Inogami mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan tersebut. Dan ternyata, Kabane Kusaka adalah manusia setengah yokai. Selagi Kabane merasa panik, Inogami menjelaskan bahwa dirinya juga seorang yang sama seperti Kabane. Pada akhirnya, Kabane mengikuti Inogami untuk pergi ke Tokyo. Disinilah awal dari perjalanan mereka. Kwan Su Fashu Suatu hari, Molvan pergi tidur mengenakan Leontine aneh. Dan ketika dia bangun, dunia telah berubah. Sains yang dulunya dibanggakan sekarang kalah dengan sihir. Dimana di dunia ini, hampir semua anak memiliki kekuatan sihir. Terlepas dari segala sesuatu yang telah berubah, Molvan mengabdikan dirinya pada Akademi Sihir dengan harapan meningkatkan status sosialnya dan ayahnya yang sering ditindas oleh orang lain karena mereka miskin. Awalnya, semua tampak suram. Sampai pada suatu ketika, Molvan mendapatkan kebanggitan unsur sihir. Namun anehnya tidak hanya satu unsur sihir, melainkan dua unsur sihir sekaligus. Kesempatan emas inilah yang digunakan Molvan untuk menjadikannya siswa paling kuat di sekolahnya. Plague Clover Anime Plague Clover bercerita tentang dua anak yatim piatu bernama Asuta dan Yuno. Mereka dibesarkan bersama di gereja. Sebagai anak-anak, mereka berjanji akan saling bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi kaisar sihir berikutnya. Namun, saat mereka tumbuh dewasa, beberapa perbedaan di antara keduanya menjadi jelas. Yuno adalah seorang penyihir jenius dengan kekuatan dan kontrol yang luar biasa. Sementara Asuta sama sekali tidak bisa menggunakan sihir dan mencoba menutupi kekurangannya dengan berlatih secara fisik. Ketika mereka menerima Gurimua mereka pada usia 15, Yuno mendapat sebuah buku spektakuler dengan semanggi 4 daun yang artinya Yuno merupakan penyihir terpilih dengan masa depan yang cerah. Karena biasanya Gurimua hanya berdaun 3, sementara Asuta tidak menerima apapun. Namun, saat Yuno terancam, Asuta mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia menerima Gurimua dengan semanggi 5 daun yang berwarna hitam. Kira-kira apa ya arti dari warna hitam ini? Penasaran kan? Tonton langsung kuih! Pasti seru deh! Ditambah lagi, Asuta masuk ke dalam pasukan banting hitam yang anggotanya bukan orang normal. Dan dua list anime lainnya adalah Kazeno Stiguma dan Tateno Yusha no Nariagari. Terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya! Dan see you in the next video! Bye-bye! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya!